kita ada juga kekhawatiran dengan air gimana ya nanti dia iri nggak ya atau yang kita takutin adalah karena air juga masih belum tahu apa-apa jadi nanti dia unduh ke hati iri atau biang pemikul gitu kan kita enggak tahu kan soalnya namanya anak kecil gitu ini apa belajar untuk apa ya menjaga reaksi luarkan reaksi emosinya dia kan yang pantas tapi belum ngerti memang sebenarnya aku lagi ajarin dia sedikit lewat peliharaan kucing itu aku lagi mulai ajarin dia bagaimana sih menteri hewan itu tidak boleh kasar karena memang anak kecil sekarang umur-umur segitu kalau kesel kan marah atau misalnya takutnya jelas atau main pukul gitu kan karena dia nggak tahu gimana caranya aku mengeluarkan emosi kesel aku caranya bagaimana nah salah satu cara kita mengedupasi air ya dari lewat peliharaan dulu kamu hidang ada yang hidang-hidang jadi kehamilan yang sekarang yang saya lihat dari iris kehamilan air sama kehamilan adiknya sekarang itu jauh berbeda ya baik dari sisi psikologisnya iris juga kalau kemarin waktu kehamilan air psikologisnya iris kan kami juga masih mengenaka kehilangan sembar kan ya dan ketika ada dapat lagi kabar kalau air gitu kan hamil dan kemudian juga lentan gitu ya jadi rasa gejolak latihan itu terasa sekali waktu menghami apa waktu hamil air dan sekarang ini dalam kondisi psikologis yang baik positif gitu kan dari badan iris juga sudah ideal terus juga dari kiris juga sudah 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 produktif gitu sudah produktif untuk bikin bisnis ini bikin ini kita juga lagi ngerancam bisnis yang lain-lain hal dan ya akhirnya tiba-tiba hamil dalam kegembiraan sukacita gitu kan dan nggak merasa hamil sekarang pun saya juga bingung loh ini udah tiga bulan tapi perutnya tuh belum kelihatan belum lah ya hamil ya gitu sebenarnya itu yang aku khawatirin karena kan suami sekarang makin sibuk gitu masih mau nggak ya diajak begadang gitu ngasih ngasih susu asiatin bareng ngasihin pokoknya karena sekarang cukup capek juga kan suamiku banyak meeting karena meeting sini kira-kira masih mau nggak ya teman-teman tenang-teman tenang enggak 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 dijawab kalau kita punya pengalaman sudah pernah melewati masa-masa yang sangat seru sekali ya waktu air harus bangun tengah malam terus Aduh tidur nggak ini seru sih kami programnya natural tanpa bayi tabung kita bisa memilih gendernya kalau ikan enggak kita benar-benar alami jadi untuk saat ini kita nggak tahu sebenarnya kita tuh konsultasi jadi sebelum kita mau hamil-hamil ada lebih baiknya kita konsultasi dulu sama dokter kekandungan konsultasi apa sih yang terbaik jadi nantikan dari dokter juga bisa melihat meninjau di tanggal segini waktu-waktu kita berhubungan dan berapa kali kita berhubungan terus juga itu lebih ke konsultasi dan Alhamdulillah cuma satu kali kita konsultasi dua kali kita konsultasi ya sudah langsung diberi ngomongan sebuah hamil-hamdulillah baru coba kami komunikasikan sih gitu eh kami beritahu terus kayak misalnya hasil foto USG nya kita coba kasih pengertian itu foto adik kamu di dalam ada adik bayi kamu nggak boleh minta gendong-gendong bulu sama Mami ya atau Mami nya di loncat-loncatin gitu kadang-kadang suka gak sengaja ketendang perutnya lah atau apalagi tuh itu terjadi juga sih tapi itu pelan-pelan kami ajarin karena biar gimana pun kan umurnya itu masih 16 bulan gitu ya belum paham betul gitu jadi harus ada kesabaran kami sih untuk mendidiknya ngasih taunya tapi memang ya benar itu cukup tricky sih ya cukup tricky bagaimana caranya kan enggak semua kalau kita ngeliat di Instagram gitu di media gitu kan ada kakaknya yang masih kecil terus kayak nyanyi banget adiknya harapannya kita seperti itu gitu tapi pada kenyataannya enggak semua orang juga bisa seperti itu enggak semua baik gitu kan nah berarti pertanyaan ini bagaimana caranya supaya kita mengkomunikasikan sesuai dengan harapan kita jadi ya salah satunya ya tetap kita selalu menjalin komunikasi terus dengan air menjalin komunikasi bukan cuma tentang ada akan ada adik tapi mengkomunikasi bagaimana tindakan air sama hewan peliharaannya sama mainan-mainannya gitu kan apalagi di anak laki yang darahnya sama kayak saya gitu kan jadi kayak aktif banget terus juga agak ya laki banget lah ibaratnya aku banget jadi itu yang harus PR kita sih ya masih banget nggak ngerti ya padahal mau dikasih tau kan mungkin dia paham nggak paham gitu tapi memang insting ya feeling seorang anak gitu tahu mungkin ibunya sudah mengandung mau punya adik lagi udah bawaan lengket banget emang bener ya katanya kalau anak tahu ya ibunya lagi hamil pasti manjanya bener-bener iya bener itu kita harus cari tangan ya sama-sama ya Alhamdulillah sampai saat ini masih banyak waktu ya gitu nggak ada perbedaan sih terus Alhamdulillah aku juga fisiknya masih kuat justru yang menjadi kesawatiran aku nanti saat bayinya sudah lahir gitu insya Allah kalau saya semua gimana nanti ya itu yang harus aku belajar sih cara membagi waktunya gitu supaya dianya juga nggak keburu ngerasa saya ini itu sih nanti harus banyak belajar gitu pasti beda namanya kita menjadi satu anak sama dua kan itu kesulitan yang challenge baru beda-beda sifatnya gitu ya